Halo semuanya, jadi ceritanya sekitar 2 minggu yang lalu ya, tim kreatif youtube gue Reza bilang di twitter tuh lagi ada yang rame Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Dusun Angker, yaitu di bagian yang kedua Mereka melihat karak kita, kita sebaiknya pergi, kata patohar, seraya berjalan menuju mobilnya Arhan dan Dhani pun menyusul, sementara Arkim telah menghidupkan mesin truknya, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya, tiba di tikungan yang dimaksud Baik Arkim dan Pak Tohar sama-sama menghentikan kendaraannya, ketika mereka mencapai tikungan yang dimaksud Teruk Sulman ditemukan sekitar 20 meter lagi dari sini, mungkin dia berjalan kaki dari sana untuk kembali kemari Atau mungkin dia menemukan jalan lain menuju Dusun itu, Ujar Dhani, seraya melihat karak Arkim dan Cahyut yang sedang keluar dari kabin truk, sembari menyorotkan lampu senter, karak mobil Pak Tohar Kita mulai dari sini, kita meski berjalan kaki, mengingat tikungan ke kiri tidak dapat dilewati mobil Tugas Pak Tohar, seraya keluar dari mobil Arhan dan Dhani saling pandang, seperti merasa ragu untuk melanjutkan lihat mereka Padahal, kalau kita kemarinnya pas siang hari, tidak akan menakutkan seperti ini Mungkin kita juga akan melihat dengan jelas orang-orang itu Ucap Arhan seraya mengusap wajahnya Di siang hari, tampaknya mereka tidak akan keluar Mereka juga pasti tidak ingin terlihat jelas oleh orang luar Dugaanku lainnya, bisa saja di antara mereka ada yang memiliki kemampuan seperti ninja Aku pernah mendengar cerita soal suku asli darah ini, Tugas Dhani Apapun yang akan terjadi, kita harus selalu siap Tujuan kita kemari adalah, untuk menemukan Sulman Jika yang lainnya ketemu, maka itu adalah bonus Tambahnya Termasuk kemungkinan terburuk bukan? Ya, itu bisa terjadi Mengingat kita akan masuk ke wilayah yang tidak kita ketahui Seperti apa masyarakatnya Apakah mereka ramah atau tidak terhadap orang asing Kita akan segera tahu Ucap Arhan seraya keluar dari mobil Ia kemudian mengejarkan pandangannya Kemudian berhenti pada area sebelah kiri jalan Yang pelawanan Dengan tikungan yang marah kanan Disana tidak terlihat ada yang jalan Mekki Arhan menyorotinya dengan senter Hanya rimbunan daun pepohonan yang tinggi Sekitar 4 meter Disana juga hanya ada semak-semak menutupi area yang sebelumnya Diceritakan adalah sebuah tinggungan ke kiri Tidak ada jalan ke sana Ujar sayut Saat menyoroti area itu bersama dengan Arhan Kamuflase Ujar patohar Seraya menetap karang Arkim yang tampak seperti Sedang menyoroti area itu Bukan Memang tidak ada jalan Ia dengan sengaja dibuat disana Tapi kita bisa menyelinap kembali pohon itu Tugas Arkim Sambil menyorot sebatang pohon yang lebih tinggi Dari pohon lain Yang ada di sekitarnya Udaranya dingin sekali Padahal sudah pakai jaket Ucap Arhan Sambil melihat kerap pohon tersebut Aku seperti melihat wajar anak hantu itu Di batang pohon ini Lanjutnya dengan kementara Tetap tenang Han Banyak-banyak berdoa Kita sedang berada di tengah hutan yang sangat luas Untuk mencari sulman dan yang lain Jangan kerugi Kita akan segera menemukan mereka Kemudian pulang Kata patohar Seraya menghampiri pohon itu Hmm Di bawah sana terlihat baik Ucapnya Setelah mencapai pohon tersebut Akhirnya patohar Arhan Dadani Arkim dan Cayut Melanjutkan langkahnya Dengan melewati pohon tersebut Untuk mencapai satu area Yang berada lebih rendah Dari area dimana pohon itu berada Mereka terus berjalan Seraya memutarkan pandangan Terdengar suara burung hantu Diiringi suara binatang malam lainnya Malam itu agak terang Saat sang rembulan menampakkan diri Setelah beberapa waktu lalu Tertutup awam Patohir menyorotkan senternya Kedepan Dan tidak sengaja Menyorot sesuatu Yang terlihat seperti Selembar sarung Bermotif kotak Berwarna oranye Sarung Ucapnya seraya Percepat langkah Menuju selembar sarung Yang menggantung dirantai pohon kecil Ini kan sarungnya Sulman Kok bisa timsar Tidak menemukannya Ucap dan ini terkejut Mungkin mereka menemukannya Tapi sengaja tidak membawanya Timbal arhan Yang terus memperhatikan sarung itu Timsar memang kemari Ini buktinya Kata Patohar Seraya menyoroti Banyaknya peka jejak sepatu Di atas tanah yang sebagainya Tanpa belekuk dalam Kok mereka bisa tidak mengambil sarungnya Padahal sarung ini Bisa jadi perang bukti Kata dan ini penasaran Sarung ini Baru empat hari Mengantung disini Artinya Waktu tim sarung kemari Sarung ini tidak ada disini Kata Patohar yakin Bagaimana Anda bisa tahu Kalau sarung ini Baru empat hari disini Tanya dan ini penasaran Ini Saya tidak perlu Mendekatkan mata saya Keserung ini Untuk membaca tulisan Yang tertulis disana Patohar menunjuk tulisan tangan Yang menuhi Salah satu permukaan sarung itu Astaga Gumam Arhan Saat melihat itu Siapapun yang menemukan sarung ini Tolong saya Saya dikejar-kejar oleh mereka Para penduduk Lusun ini Sangat menakutkan Mereka memiliki cucuk di dunia Dan selalu membuat senjata tajam Yang pelumuran darah Yang sudah mengering Ucap Arhan Membacakan tulisan Yang terpampang Di sarung tersebut Ia kemudian Melanjutkan Mencoba tulisan tersebut Kemungkinan bagi saya Untuk pulang Sangatlah kecil Mereka tidak pernah Membiarkan saya kabur Jika saya berusaha kabur Mereka Selalu bisa menangkap saya Dan membawa saya Kembali ke dusun Angker mereka Bagi kalian yang membaca tulisan ini Tolonglah saya Saya sudah putus asa Saya tidak tahu cara Bagaimana saya untuk kabur Tolonglah saya Sebelum mereka Mendebaslah saya Seperti yang mereka lakukan Pada Mas Idam Bagikan tersambar petir Saatnya ada hujan Semua orang Tersentak kaget Saat tulisan tersebut Menyebut nama Salah satu orang Yang menjadi target pencarian Arkim dan Sayut Oh Tuhan Ini benar-benar masalah besar Arkim mengeluh frustasi Bos kita telah tiada yuk Kita sepertinya akan kehilangan pekerjaan Lanjutnya Lanjutnya Apalagi Apalagi Ya Kim Saat itu rupanya menjadi hari terakhir kita bertemu dengannya Pantas saja Dia mengatakan hal-hal aneh Seolah dia akan pergi selamanya Tugas Sayut seraya menunduk Saya turut bertukar cerita Mas Erkan Mas Sayut Saya juga tidak menyangka Akan menjadi begini Rupanya saat itu juga Menjadi pertemuan terakhir saya dengannya Ternyata rasa kepenasarannya Justru membawanya Pada kematiannya Ucap Pak Tohar seraya menatap Karah tulisan di sarung itu Hmm Saya merasa ada yang aneh Dengan tulisan itu Loh Kok bisa ya Sulman atau siapa pun itu Menulis sepanjang ini Padahal kan logikanya Orang sedang dalam bahaya itu Jangankan menulis sepanjang Menulis sepenuh saja Belum tentu bisa Biasanya orang yang sedang dalam bahaya itu Cukup menulis singkat Namun dapat dipahami Dan Oh Iya Ini bukan tulisan Sulman Kata Arhan Ia lantar disambut Tatapan bingung semua orang Arhan benar Ini bukan tulisan Sulman Ini terlalu rapi Tulisan Sulman itu Seperti cekar ayam Beneran lho Pak Tohar belum pernah melihat tulisannya Sulman Timbal Dhani Mendukung argumen Arhan Pak Tohar tampak termangu Ya juga ya Kenapa saya tidak berpikir ke situ Tugasnya seraya menepuk kening Tapi meskipun itu bukan tulisan teman kalian Bisa saja Itu tulisan yang lain Yang turut menjadi korban penyulikan warga dusun ini Bisa saja Ini tulisan Bulasri Eh Tapi ini bukan tulisan Bulasri Saya hafal betul tulisan Bulasri Tulisannya rapi Tapi sangat berbeda dengan tulisan ini Kata Arkim Mendadak menarik kata-katanya Hmm Apa mungkin tulisan gadis itu Gumam Pak Tohar bingung Masalahnya adalah kita tidak tahu Apakah gadis itu benar-benar hilang di sini Lagi pula Sepanjang kita melewati jalur tengah hutan ini Kita tidak menemukan jejak mobil hardtop Atau mobil offroad Kebanyakan Justru jejak terk Tugas Dhani Yang turut kebingungan Ini sangat membingungkan Lantas Apa kita lanjutkan pencarian saja Tanya Aran Kita tidak akan mundur padang selangkah Karena Sulman Masih di sana Dia pasti sedang menunggu bantuan Tugas Pak Tohar Seraya mengambil sarung tersebut Kemudian menyimpannya di tas gendongnya Semoga saja ini hanya pesan palsu Kita hanya perlu terus mencari Ucap Arkim Yang kemudian memperbaiki letak holok Yang diselipkan di pinggangnya Aku khawatir Jika orang-orang tersebut Akan menyerang kita Hanya karena membelah di antara kita Ada yang membawa senjata Kata Pak Tohar Saat melihat holok tersebut Saya akan menyembunyikannya Kalau begitu Tugas Arkim Seraya menutupi holok tersebut Dengan jaket yang dikenakannya Baiklah Ayo kita lanjutkan pencarian ini Tugas Pak Tohar Seraya beranjal diikuti yang lain Cahaya lampu senter Berseliweran di arah itu Saat Pak Tohar dan yang lain Tengah menurusuri tempat itu Sesekali sorot lampu senter Menyorot pada sosok mistis Yang dengan cepat menghilang Masih dengan itu Apa dia akan terus Mengikuti kita kemanapun Ujar Arkim Saat mengenai sosok itu Saat Pak Tohar sedang memperhatikan Area di hadapannya Mendadak kaki kirinya Tersantuk Sesuatu Yang keras seperti batu Sesuatu yang keras itu Berada di area Seperti suatu bekas Galian dangkal Dengan tumpukan tanah Bekas galian Saat ia menyoroti Benda Yang membuat kakinya Terantuk tersebut Ia terkejut bukan main Sebab Ternyata Benda yang buat kakinya Terantuk Adalah seonggok tulang-tulang Yang masih mengenakan Pakan lengkap Tulang pelulang tersebut Sebagainya Masih berupa Daging yang telang busuk Ngayat Pegi Karhan Saat melihat tulang-pelulang tersebut Kok tidak bau ya Padahal ini Dalam kondisi membusuk Kata Dhani Yang juga melihat Ke arah Ungkukan tulang-tulang itu Arkim terlihat Mendekati mayat Yang hampir tinggal Tulang-pelulang itu Ia kemudian Memperhatikannya Dengan sesama Ada dua anak panah Yang menyempul Di dedanya Dia pasti mati Karena dibunuh Menggunakan panah Oleh seorang Atau dua orang Yang ahli menggunakan panah Kalian sempat melihat Orang-orang itu kan Meski gelap Di antara mereka terlihat Ada yang membawa Busur panah Kesimpulannya Kita sedang dihadapkan Pada sesuatu Yang sangat berbahaya Mungkin orang-orang itu Sangat berbahaya Ucarnya Seraya mengamati Dua anak panah Yang menyempul Di dada mayat itu Dia pasti datang Melirikan diri Saat dua anak panah Mengenai bungunya Hingga tembus ke dada Lanjutnya Mayat ini Tidak kami kenal Tentang dari pakaiannya Atau asesoris Yang dikenakannya Tidak ada yang menunjukkan Siri-siri sulman Tapi saya yakin Mayat ini Berjenis gelampin Laki-laki Kata Dennis Telah menusuri Mayat tersebut Dari ujung kaki Hingga kepala Ini juga bukan Pak Edlam Apalagi Bulasri Tukas Arkim Mungkin Kita sebaiknya Tinggalkan dia Saya melihat Di balik Pohonan tinggi itu Seperti ada Semacam rumah Dari pampu Dan itu bukan Hanya satu Ujar Pak Tohar Ceraya menyoroti Selah-selah Pemunan tinggi Di sebelah kiri Area dimana Mayat itu berada Semua orang Menatap Karena lokasi Yang ditunjuk oleh Pak Tohar Memang benar Di sana Terlihat seberapa Rumah Berpilik bambu Yang tampak Lengang Serta Tanpa Penerangan Satupun Tapi rumah-rumah itu Dikelilingi semacam Pagar Dengan Pemburu Uncing Kita tidak akan Meluati pagar itu Karena Sangat berisiko Kita juga Tidak akan Merusak pagar Yang susah payah Dibangun oleh Orang lain Ujar Pak Tohar Teraya menyoroti Pagar Dengan Pemburu Uncing Yang berdaerat Sepanjang Pagar tersebut Lalu Kita akan Mencari pintu Gerbanya Begitu Tanya Arhan Penasaran Kita harus Melakukan itu Jika tidak Ingin Dianggap Sebagai penyusup Tugas Pak Tohar Selaya Berlalu Menuju kiri Dari area Dimana Mayat Ditemukan Semuanya Pun mengikuti Langkah Pak Tohar Ceraya Celingokan Saat mendengar Suara gemelisik Dari arah kanan Suara tersebut Persis sama Dengan suara Saat mereka Sedang membahu Menyingkirkan Potongan-potongan Kayu Gelondongan Yang menutupi Jalan Suara gemelisik Itu lagi Ujar Cayus Sambil Menoleh Ke belakang Mereka Tambaknya Menutupi Kita Ujar Arkim Saat berjalan Agam Mendahul Pak Tohar Tidak sadar Ia melewati Sebuah Arca Yang dikiranya Adalah Tunggul Pohon Arca tersebut Rupanya Memiliki Tali Yang berbentang Yang terbentang Hingga Arca lainnya Yang jaraknya Sekitar 4 meter Arkim Rupanya Malah melewati Tali tersebut Dan Tersandung Karenanya Medadak Medadak Dapat Dapat Melarikan Melarikan Diri Dress Air Mengguil Tepat Di Wajahnya Membangunkannya Dari ketidak Sadarannya Ia pun Terbangun Dengan Nafas Megap-megap Setelah Berhasil Mengatur Nafasnya Ia Menoleh Kesebelah Kiri Kemudian Sebelah Kanannya Ia pun Tersadar Jika Dirinya Sedang Dalam Posi Duduk Saling Membelakangi Dengan Arhan Dalam Kondisi Kedua Tangannya Terikat Menyatu Dengan Kedua Tangan Arhan Sementara Itu Ia juga Meladani Dalam Posi Duduk Terikat Bersama Cahyut Sedangkan Arkim Terlihat Sendiri Terikat Pada Sepatang Kayu Yang Ditancapkan Ketanah Waktu Itu Hari Sudah Mulai Terang Artinya Pagi Telah Datang Lalu Beberapa Lama Ia dan Kawan-kawan Di Tempat Tersebut Dalam Kondisi Terikat Patohar Kemudian Melihat Beberapa Orang Laki-laki Yang Kebanyakan Berusia Di Atas 60 Tahunan Sedang Berdiri Mengelilinginya Dan Kawan-kawan Sembari Menatap Dengan Tatapan Dingin Beberapa Di Antara Mereka Terlihat Menunjuk-nunjuk Ke Arkim Sembari Berbicara Dalam Bahasa Yang Tidak Dapat Dimerti Tidak Lama Kemudian Muncul Beberapa Orang Perempuan Yang Juga Sudah Cukup Sepuh Namun Di Antara Mereka Terdapat Yang Lebih Mudah Bahkan Berparas Cantik Orang Orang-orang Orang-orang Yadalah Warga Dusun Misterius Tersebut Mengenakan Pakaian Tradisional Yang Cara Pembuatannya Adalah Dengan Ditenun Hal Itu Dapat Diketahui Dan Adanya Beberapa Alat Tenun Di Setiap Teras Rumah Sederhana Disun Ini Pak Tohar Kemudian Menolek Karadhani Yang Posisinya Disamping Arhan Dan Kau Masih Sadar Kenapa Yang Lain Masih Belum Siuman Juga Padahal Kita Sama-sama Mendapat Kuyuran Ucapnya Pelahan Seraya Mengindiri Adu Pedang Dan Warga Yang Sedang Mawasinya Entahlah Pak Tapi Sepertinya Nasib Kita Akan Berai Disini Seperti Hanya Sulman Pak Lihatlah Mereka Sangat Mengintimidasi Mereka Pasti Sangat Tidak Ramah Untuk Kasdani Seraya Mencoba Membelat Kara Para Ibu Dan Gadis Yang Beratangan Ia Kemudian Mengalihkan Perhatiannya Pada Seorang Warga Laki-laki Yang Sedang Mengamati Sembil Golok Semberi Berbicara Itu Goloknya Arkim Ucap Doni Saat Mengalih Golok Tersebut Sangat Disayangkan Sudah Dia Yang Melangkat Tali Itu Dia Juga Yang Bawa Senjata Tajam Ini Akan Berakhir Buruk Tukas Patohar Semberi Menetap Tanpa Bergedip Karah Warga Yang Sedang Megang Goloknya Arkim Warga Tersebut Terlihat Menunjukkan Arkim Yang Masih Belum Siuman Tak Tak Lama Seorang Pemuda Dari Warga Dusun Datang Menyeramkan Air Menggunakan Sebuah Wadah Dari Buah Labu Air Kewajah Arkim Arkim Terlihat Mengerakkan Badannya Kemudian Merontak Saat Sadar Dirinya Dalam Kadang Terikat Salah Seorang Warga Kemudian Mendorong Tubuh Arkim Dengan Yang Lainya Terlihat Menambahkan Ikatan Ketubuh Laki-laki Itu Lepaskan Saya Apa Yang Kalian Lakukan Kepada Saya Arkim Terlihat Salah Seorang Warga Terlihat Mencoba Berbicara Dengan Arkim Namun Ia Malah Menepuk Ninya Saat Menyadari Bahwa Orang Yang Dihadapannya Tidak Dapat Mengerti Perkatanya Warga Lainya Terlihat Mengerak Gerakan Kedua Tangan Seolah Sedang Menggunakan Bahasa Isyarat Namun Ia Belum Dapat Buat Arkim Mengerti Angkan Maksudnya Pak Tohar Mengamati Dengan Sesama Gerakan Gerakan Warga Yang Sedang Menggunakan Isyarat Itu Intinya Dia ingin Kita Pergi Dan Jangan Pernah Kembali Kedusun Ini Ini Aneh Kalau Menurut Rumor Orang Orang Mereka Tangkap Tidak Akan Pernah Kembali Lagi Bahkan Dalam Bentuk Mayat Sekalipun Ucapnya Seria Terus Mengamati Gerakan Warga Tersebut Lalu Bagaimana Dengan Pak Sulman Sulman Paidam Dan Istrinya Mereka Belum Juga Kembali Lalu Bagaimana Dengan Mayat Itu Dhani Tampak Penasaran Setelah Pak Tohar Menterjemahkan Bahasa Isyarat Warga Tersebut Ia Juga Mengatakan Jika Dusun Ini Memang Sedang Terancam Ada Sebagai Kelompok Yang Dusun Ini Diratakan Sebab Nanjau Di Bawanya Terdapat Ceram Emas Berlimpah Kelompok Tersebut Telah Mengeksplorasinya Dan Dusun Ini Harus Dibebaskan Tentu Saja Warga Dusun Menolak Karena Mereka Tidak Ingin Tanah Leluhur Mereka Dieksploitasi Demi Kepentingan Bisnis Berarti Kelompok Yang Dimasuk Adalah Korporasi Atau Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Pertambangan Khusususnya Emas Dan Perak Tutur Patohar Masalahnya Adalah Dimana Mereka Menyembunyikan Sulman Ucap Dhani Seraya Menoleh Karah Erhan Yang Telah Tersadar Dimana Ini Mereka Menangkap Kita Gumamnya Menurutmu Saudani Sementara Patohar Terus Mempertikan Gerak-geri Keluarga Yang Menggunakan Israt Itu Selebihnya Dia Mengatakan Bahwa Dia Pusing Karena Di Antara Tawanan Tidak Ada Yang Mengerti Akan Israt Ucapnya Dilanjutkan Dengan Pateriak Halo Para Warga Yang Sedang Mengurumuni Arkim Tersebut Lantas Berpaling Gara Patohar Patohar Lantas Merontak Ingin Ikatannya Dilepaskan Tak Lama Kemudian Dua Orang Warga Maju Gara Patohar Mereka Selanjutnya Membuka Ikatan Patohar Dan Memindahkan Ikatan Arahan Ke Belakang Dhani Dan Cahyut Salah Seorang Warga Kemudian Menodong Patohar Menggunakan Golok Sementara Satunya Lagi Mempersilahkan Patohar Berbicara Menggunakan Bahasa Isyarat Patohar Kemudian Mulai Membuat Gerakan Gerakan Isyarat Kami Kemari Untuk Mencari Teman Kami Hilang Hilang Kami Menduga Mereka Hilang Karena Menemukan Dusun Ini Mereka Tidak Dapat Ditemukan Karena Kalian Menyembunyikan Mereka Warga Yang Menodong Patohar Mendadak Menempeleng Dan Keras Ia Juga Hendak Kembali Menempeleng Patohar Jika Tidak Dintikan Oleh Warga Lainnya Tak Lama Warga Yang Sedang Menjadi Lawan Bicara Patohar Menggerak Tangannya Jangan Sembaran Menuduh Kami Tidak Pernah Menyembunyikan Siapapun Yang Kepergok Datang Ke Dusun Kami Mereka Selur Kami Biarkan Pergi Dengan Carat Mereka Jangan Lagi Datang Kemari Patohar Menggereng Ada Mayat Yang Tidak Berbau Tergeletak Tidak Jauh Dari Dusun Ini Apakah Keren Tau Mayat Itu Kalau Untuk Mayat Itu Kami Akui Kami Yang Membunuhnya Itu Adalah Mayat Salah Seorang Dari Kelompok Yang Ingin Menghancurkan Dusun Kami Demi Penggelen Emas Kami Terpasang Bunuhnya Dan Biarkan Begitu Saja Itu Kami Tujukan Sebagai Peringatan Untuk Kelompok Para Penggel Itu Mereka Tidak Kan Pernah Bisa Merusak Apalagi Menghancurkan Tanah Luhur Yang Kami Jika Ini Patohar Menggera Nafas Mayat Itu Tidak Berbau Meski Dalam Busuk Pertanyaan Saya Adalah Apa Kalian Tidak Takut Dengan Konsekuensi Dari Pembunuhan Yang Kalian Lakukan Terhadap Orang Orang Mereka Sedikit Saya Beritahu Bahwa Kelompok Ini Adalah Sebuah Perusahaan Besar Dimana Orang Orang Memiliki Banyak Harta Dengan Harta Tersebut Mereka Bebas Melakukan Apapun Demi Mencapai Tujuan Sampai Disini Paham Para Warga Tidak Saling Pandang Raut Wajah Mereka Mendadak Memacarkan Aura Kecemasan Kami Sudah Melakukan Keserahan Besar Tanya Warga Yang Menjadi Lawan Bicara Patohar Bisa Jadi Tapi Sepertinya Mereka Belum Menemukan Matt Itu Jika Mereka Menemukannya Akan Ada Pembalasan Dari Mereka Tugas Patohar Tapi Kami Berada 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 Oleh Karenanya Mayat Itu Harus Diambil Untuk Dikremasi Katanya Menggunakan Bahasa Isyarat Patohar Menatap Karena Warga Tersebut Kenapa Mayat Ini Bisa Tidak Berbau Racun Yang Diolaskan Di Mata Panah Bisa Meminimalisir Bahkan Menghilangkan Sama Sekali Bau Busuk Dari Pangke Itu Terdengar Mustahil Tapi Begitulah Adanya Tugas Warga Itu Setara Yang Melihat Karak Orang Orang Yang Telah Kembali Tanpa Membuat Apapun Celaka Mayatnya Sudah Hilang Ia Berbicara Menggunakan Isyarat Kepada Patohar Namun Kemudian Seseorang Muncul Dari Pintu Sebuah Rumah Yang Kurangnya Lebih Besar Di Rumah Rumah Lainnya Serta Memiliki Desain Yang Juga Berbeda Kemunculannya Mendadak Disambut Oleh Semua Warga Dengan Pelutus Di Tanah Menghadap Ke Arah Orang Yang Merupakan Seorang Laki-laki Yang Mengenakan Selantakan Adat Lengkap Dengan Penutup Kepala Warga Yang Tadi Berdialog Dengan Patohar Terdengar Bipisara Dengan Bahasa Lokal Sedangkan Patohar Berserta Arhan Dan Dhani Terkejut Bukan Kepalang Saat Melihat Kemunculan Orang Tersebut Yang Mereka Sangat Kenal Mereka Mereka Merasa Tak Habis Pikir Bagaimana Bisa Orang Itu Ada Di Sun Ini Dan Sangat Di Warga Dusun Paisan Ucap Patohar Terpengah Sedangkan Paisan Hanya Menatap Kera Patohar Dan Yang Lain Laki-laki Yang Adalah Paisan Tampak Mengisyaratkan Agar Para Warga Berdiri Selanjutnya Ia Turun Dari Rumah Besar Yang Merupakan Rumah Pakung Itu Sehat Tadinya Tidak Kan Keluar Menampakan Diri Saya Dan Membiarkan Para Warga Menyelesaikan Usan Ini Sebab Saya Tidak Ingin Rahsia Saya Terbongkar Tapi Setelah Saya Menyimak Apa Yang Kalian Diskusikan Saya Menjadi Terpancing Untuk Keluar Apalagi Setelah Mayat Itu Tidak Dari Tempat Itu Tutur Paisan Seraya Menghampiri Pak Tohar Selamat Datang Di Suruh Kami Pak Tohar Dan Kawan Kawan Lanjutnya Singkat Cerita Paisan Yang Ternyata Adalah Kepala Dusun Terpencil Tersebut Meminta Warganya Untuk Melepaskan Pak Tohar Dan Yang Lain Namun Sebelum Biarkan Mereka Pergi Paisan Membiberkan Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Hilahnya Sulman Dan Pasangan Suami Istri Bos Arkim Menghianat Bisa Terjadi Dimana Saja Tanpa Terkecuali Begit Begitupun Di Dusun Yang Saya Pimpin Ini Karena Merasa Tidak Puas Dengan Kebutuhan Saya Dan Mayoritas Warga Menolak Untuk Berkompromi Dengan Perusahaan Tambang Itu Beberapa Warga Yang kontra Memilih Pergi Dan Berasimilasi Dengan Kehidupan Luar Sana Meski Mereka Pergi Namun Bukan Berhati Mereka Menyerah Karena Sikap Kontra Itulah Mereka Menjadi Sangat Fanatik Hingga Mencari Berbagai Cara Untuk Melenyapkan Dusun Ini Termasuk Dengan Melakukan Serangkaian Penculikan Dan Kemenuhan Tutur Paisan Di Ruang Tengah Rumahnya Saat Berbincang Dengan Pak Tohar Dan Yang Lain Jadi Masjid Paisan Sulman Dijulik Oleh Mantan Warga Bapak Tanya Dhani Sambil Menatap Penasaran Gara Paisan Sementara Saya Berasum Seperti Itu Mereka Berituk Benci Kepada Saya Dan Para Warga Yang Mendukung Saya Disamping Mereka Tergoda Akan Harta Benda Yang Ditawarkan Perusahaan Karena Kebencian Dan Napsu Akan Harta Mereka Melakukan Serangkaian Teror Yang Seolah Itu Dilakukan Oleh Kami Seolah Kami Yang Menculik Atau Membunuh Orang-orang Yang Tersesat Kedusun Ini Untuk Kasus Mayat Yang Kalian Temukan Saya Akui Itu Adalah Kesalahan Fatal Dari Saya Dan Para Warga Kami Terlalu Cepat Mengambil Tindakan Tanpa Memikirkan Akibat Yang Terjadi Sekarang Sudah Terlancur Mungkin Dusun Ini Akan Segera Musnah Hanya Dalam Hituan Hari Dan Berganti Menjadi Lahan Eksplorasi Pertambangan Yang Dipenuhi Kendaraan Dan Para Pekerja Kata Paisan Seraya Mayat Nafas Saya Turut Merasa Riso Pak Lalu Soal Ketutupan Dusun Ini Apakah Terkait Dengan Perusahaan Tambang Itu Tanya Pak Tohar Paisan Segera Tidak Menjawab Pertanyaan Pak Tohar Ia Termenung Beberapa Saat Kemudian Mayat Nafas Dusun Ini Sebenarnya Tidak Pernah Menutup Diri Dari Orang Luar Kami Sangat Menyambut Dengan Senang Hati Kedatangan Mereka Para Pengunjung Namun Belakangan Ini Kami Merasa Trauma Menerima Kembali Kedatangan Orang Luar Ini Tidak Lepas Dari Datangnya Seorang Laki-laki Yang Tersat Kedusun Ini Pada Tiga Tahun Yang Lalu Kami Sudah Berbaik Hati Menolongnya Membantunya Pulang Tapi Apa Balasannya Sebulan Yang Lalu Ia Kembali Kemari Dengan Membawa Orang-orangnya Untuk Meriuk Kami Meninggalkan Dusun Dengan Imbalan Penghidupan Serta Harta Benda Kami Akan Dipindahkan Ke Wilayah Lain Yang Dekat Dengan Pusat Keramaian Tapi Kami Menolak Seperti Yang Sudah Saya Katakan Kami Tidak Kan Pernah Meninggalkan Tanah Luhur Kami Jelas Paisan Panjang Lebar Orang Itu Ternyata Adalah Pimpinan Sebuah Perusahaan Tambang Emas Yang Mana Rupanya Tanpa Sepengetahuan Kami Orang-orangnya Telah Melakukan Explorasi Di Dusun Ini Tepat Setahun Setelah Ia Datang Kemari Tambahnya Hasil Eksplorasi Itulah Yang Mendorongnya Kembali Kemari Bersama Orang-orangnya Lalu Apakah Mereka Mengancam Untuk Pengusur Dusun Ini Setelah Adanya Penolakan Dari Bapak Dan Para Warga Tanya Pak Tohar Tidak Ada Ancaman Yang Serah Gamblang Keluar Dari Mulut Mereka Tapi Beberapa Kejadian Di Dusun Ini Yang Terjadi Belakang Ini Menandakan Bahwa Mereka Sedang Berupaya Untuk Musir Kami Di Dusun Ini Dari Kampung Halaman Kami Sendiri Kalian Melihat Mayat Itu Kan Itu Salah Satu Buktinya Kami Membunuh Bukan Tanpa Alasan Ia Telah Bunuh Salah Satu Warga Yang Memorgokinya Sedang Masang Alat Peledak Mungkin Dinamit Tepat Di Bawah Tanah Dari Sekitar Sepuluh Rumah Penduduk Kami Telah Menyingkirkan Dinamit Tersebut Dan Menyimpannya Sebagai Barang Bukti Tapi Masalah Ini Akan Segera Membesar Setelah Keserangan Kami Yang Tidak Segera Menguburnya Papa Paisan Seharusnya Kami Memayat Dan Menguburkannya Atau Mengkremasinya Sebagai Bentuk Kebedulian Terhadap Sesama Manusia Meskipun Dia Telah Berbuat Jahat Tambahnya Pak Pak Hanya Mengusap Bajanya Kemudian Menoleh Garang Arkim Yang Sedih Tadi Duduk Membesu Kim Suka Tidak Suka Mau Tidak Mau Kita Harus Pergi Meninggalkan Dusun Ini Apalagi Mereka Yang Kita Cari Tidak Ada Di Sini Ujarnya Disambut Atapan Dengan Arkim Kita Pulang Begitu Saja Lalu Bagaimana Dengan Pak Idham Bula Asri Dan Juga Teman Kalian Tugas Arkim Juga Dengan Dusun Ini Apakah Kita Tidak Neniat Untuk Membantu Paisan Dan Parwarga Timpal Arhan Yang Disambut Tatapan Pingung Pak Tohar Biarkan Kami Menghadapi Masalah Ini Sendiri Saya Tidak Ingin Campur Tangan Orang Luar Malah Hanya Akan Mempersulit Keadaan Kata Paisan Saran Saya Kalian Seberknya Pulang Mengenai Teman Teman Kalian Yang Diculik Para Mantan Berduduk Dusun Ini Biar Saya Yang Atasi Saya Akan Menghubungi Kalian Secepatnya Jika Menemukan Mereka Apakah Kalian Telah Memberikan Foto Sebagai Panduan Untuk Saya Menemukan Mereka Tambahnya Patohar Menatap Kera Arkan Kemudian Arkim Cayu Dan Danny Mereka Telat Mengangguk Kami Mempercayai Anda Paisan Apalagi Anda Bukan Orang Baru Bagi Kami Anda Adalah Teman Dan Jukarkan Kerja Yang Baik Semoga Dusun Ini Selamat Dilancaman Para Pengusur Itu Ucap Patohar Disambut Anggukan Paisan Pergilah Mumpung Hari Masih Terang Ucap Laki-laki Yang Menjadi Kepala Dusun Sampai Disini Dulu Untuk Ceritanya Dan Nantikan Kelanjutan Kisah Ini Di Video Selanjutnya